Halo guys, welcome back to my channel, Digger dengan saya Dimas Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat menonton Jadi kali ini kita bakalan ngetes lagi itu handphone Poco M3 Pro 5G Dimana disini yang handphone saya ini yang RAM 4GB dan internal 64GB Jadi disini bisa kalian lihat versi MIUI saya itu MIUI 12.0.3 yang baru saja ya Di update kemarin ya Maksudnya ini update yang terbaru lah Oke, jadi disini penyimpanannya itu udah hampir penuh guys Kenapa? Karena game yang bakalan mau kita coba ini Damon PS2 ini, filenya itu berat-berat Kenapa? Terus nanti takutnya ada yang komen Kenapa nggak dipakein memori aja? Ya bisa sih pake memori Tapi game yang saya coba ini itu rata-rata gamenya itu yang 4GB ke atas Jadi kalau 4GB ke atas itu memori udah nggak bisa mindain lagi guys Karena ada sistem, kalau nggak salah Namanya itu NTFS sama FAT32 Jadi kalau memori biasa itu memori handphone itu biasanya FAT32 Dan kalau NTFS itu biasanya untuk komputer atau untuk laptop ya Biar dia bisa membaca atau mengirim file itu lebih dari 4GB Oke, jadi itulah maksudnya ya Jadi disini saya langsung masukin aja ke memori internalnya Saya nggak pake penyimpanan eksternal atau memori eksternal Disini kita langsung aja Ke gamenya Damon PS2 Disini Damon PS2 ini Saya downloadnya yang pro ya guys Jadi saya hanya satu akun bisa pake-pake terus Karena saya ingat akunnya disini saya sudah beli yang pro Dimana disini kita bakal ngetes itu game Tekken Bisa liat nih game Tekken 4,2GB Naruto 1,8GB dan Mortal Kombat 3,1GB dan disini ada God of War yang 8GB ya guys Wuhh gede banget nih emang God of War nih Memang game nggak ngotak sih menurut saya nih Gila Jadi disini kita bisa liat di pengaturan grafis Dimana grafis tunjukkan EVS Tunjukkan informasi perangkat dan aspek rasio Disini saya buat yang satu kali aja biar ringan ya Terus paling bawah disini kita open GL GLS ini Biar nggak biasanya biar nggak nge-crash gitu ya Oke Terus di sistemnya Sistem BIOSnya otomatis Disini bisa liat saya checklist Dan audionya saya buat yang seperti ini Terus kontrolnya saya buat yang seperti ini Ini saya barusan download ya guys di Playstore aplikasinya itu Damone PS2 yang tulisannya ada 64bit Oke ini baru saja ya Oke Jadi disini kita langsung aja tes di game pertama yaitu Tekken 5 Ya kita bakalan tes Tekken 5 Kita bakalan ngetes itu dari Bawaan dulu nanti baru kita ganti Grafiknya jadi yang frame rate tercepat Disini di jam 1.50 dan di baterainya 46% guys Kita langsung gas aja Ya Pilih BIOS dulu Kan sudah ada BIOS BIOSnya itu Download Oke Kita tes aja langsung Oke Oke Namco Di Redmi Note 10 Pro itu Dia nge-crash guys ya Mesti gak deh Redmi Note 10 Pro Oke Oke disini kita buat easy aja biar enak Story Kita pilih yang warang aja guys Biar enak main ya Kalo pake warang Oh lambat gitu dia guys DPS nya dapet 50 sih Tapi lambat Kita coba kita buat yang frame rate tercepat Nah ini saya buat frame rate tercepat nih Nah dapet agak lumayan bagus Agak lumayan cepat Tapi dia gimana ya Dia grafisnya jadi agak jelek ya Jadi dia Menginikan kecepatan frame rate Reforma Tapi dia Mengecilkan grafik gitu ya Ini ya kalo mainnya Kalo kita buat yang Compatible terbaik Wih lambat kali guys Diliat ya Gerakannya itu Agak Agak nge-slow Tapi orangnya cantik Bagus Tapi ya enak kok nih Ini gara-gara dia Speaker nya di sebelah sini Sering ditutup sama tangan Saya guys Kalo gini ya Oke Bisa liat deh untuk main game ini Aman Coba kita keluarin Kita langsung aja lanjut Ke game Naruto Nah ini Biasanya dia hilang nih Ini ada pilihan nih Oh Nah Di Neo Game nya tadi bisa loh Biasanya gak ada loh Ini keren loh Nah ini Ini pun ada nih Gambarnya Free Battle Biasanya ini hilang guys Keren banget ya ini Mediatek Dimensity Oke kita coba pilih Guru Gai Karena Guru Gai seru Ya Okei Biasanya ini hilang guys ya tapi memang agak alah kita gak buat itunya tadi yang gak habis-habis ya gak main bagus kok eczu u ya Uou uou pengu not Oke lah guys, jadi bisa dilihat Naruto lancar Walaupun agak ngelak-ngelak dikit Dan kita langsung aja tes yaitu game Mortal Kombat Solid Box Wow Ngeframe kali, apa Lambat kali gerakannya ya, lambat Coba sebut frame-frame tercepat Kali aja bisa lebih cepat Agak lebih cepat kayaknya sih Sama aja guys, kalau kita buat kompetibel terbaik Wuh, tak jalan dong Lambat tercepat ya Ini adalah Korol's land Ini adalah one of Shang Tsung's trucks You must find your way off the island Before it crumbles into the sea Make your way to Hoshi again Pick up the items I've left behind for information Lancar kok ini lancar, tapi ya itu Orangnya hilang-hilang gitu ya Apa karakter musuhnya Karakter musuhnya kayak hilang-hilang gitu Aduh Kayak macam hilang-hilang gitu Alah ini susah banget loh Kalau kalian gak pake IPGA nih Wah kan kadang dia nge-frame-nge-frame gitu guys Alah ini kan analog aja gak kepencet sering Tungguan nge-frame drop lagi nih guys Oke Oke guys Coba kita lanjut ke game selanjutnya Bisa liat tadi tuh mainnya bisa-bisa Tapi kayak nge-lag-nge-lag gitu Agak nge-frame Ya ini kenapa Karena saya nyentuhi dua kali nih Oke kita game God of War God of War 2 ya guys Ini game yang paling gede banget nih 8GB Tapi biasanya stabil sih Oh ini nge-lag guys Pergerakannya aja nampak Sekalian nge-lag Coba kita buat frame rate tercepat Biar enak Okay 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 selamat menikmati selamat menikmati sentuhannya kurang enak sentuhannya kurang enak lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati